Terima kasih Di sini saya sudah siapkan 1 kg kolang kaling Sebelumnya kolang kalingnya ini sudah saya cuci hingga bersih Dan buang mata tengahnya Jadi di bagian tengah atau pinggiran kolang kalingnya Kadang ada setitik warna kuning Itu dipencet aja supaya keluar Ini setitik kuningnya itu sudah saya buang semua Tapi tidak saya videoin Kalau mau lihat bagaimana bisa dilihat di resep video kolang kaling saya tahun lalu ya Nah ini juga saya sudah siapkan bekas air cucian beras Pindahkan kolang kaling ke wadah yang lebih besar Lalu tuang bekas air cucian beras Ini dituang secukupnya Sampai kolang kalingnya terendam semua Nah ini airnya sudah cukup Kemudian ini direndam Minimal sekitar 3 jam ya Nah ini saya sudah diamkan sekitar 3 jam Kemudian cuci bersih kolang kaling Cuci hingga bersih Minimal sekitar 3 kali Sampai kolang kalingnya bersih Keset dan tidak berlendir Untuk meniriskan kolang kalingnya Ini saya gunakan travel colander dari stand cookware Travel colander ini terbuat dari silikon Dan ini bisa dilipat ya Jadi hemat penyimpanan Silikonnya ini terbuat dari FDA approved Jadi aman untuk makanan ya Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah selesai dicuci Setelah airnya mendidih Masukkan kolang kaling yang telah ditiriskan sebelumnya Kemudian rebus hingga kolang kalingnya lunak Gunakan api sedang Ini saya rebus sekitar 20 menit Setelah sekitar 20 menit direbus Buka tutup panci Lalu tes tusuk kolang kaling Ini saya tusuk dengan garpu Kelihatan ini kolang kalingnya udah lunak Udah lembut Matikan api kompornya Tiriskan kolang kaling Setelah kolang kalingnya ditiriskan Ini lanjut dimasak kembali Siapkan panci Masukkan kolang kaling yang telah ditiriskan sebelumnya Lalu masukkan 150 gram gula pasir Kalau nggak suka manis Gulanya boleh dikurang 400 ml sirup Saya pakai rasa frambozen Kalau mau pakai rasa koko pandan Atau yang lain juga boleh Sesuai selera 200 ml air putih Kemudian ini dimasak Sampai mengental dan meresap Gunakan api sedang Sambil diaduk sesekali Agar bagian bawahnya nggak mudah gosong Nah ini airnya udah mendidih Ini masih lanjut terus dimasak Sampai airnya mengental Nah ini airnya udah mendidih Mengental dan meresap Batikan api kompornya Biarkan sebentar sampai uap panasnya hilang Setelah uap panasnya hilang Pindahkan kolang kaling ke wadah lain Untuk cara buat kolang kalingnya ini beda Saya buat dengan yang di tahun lalu Kalau yang ini gulanya ikut direbus ya Rasanya sama-sama enak Jadi untuk pilihan caranya sesuai selera Setelah kolang kalingnya dingin Tutup wadahnya Lalu masukkan ke dalam kulkas Minimal sekitar 5 jam Karena ini dimakan dingin makin enak Diendapkan semalaman Kuahnya ini makin meresap Dan kolang kalingnya makin enak ya Ini tahan lama Bisa tahan sampai dengan 1 bulan Manisan kolang kalingnya ini bisa bertahan lama Bisa tahan sampai dengan 1 bulan Simpan di dalam wadah tertutup rapat Simpan di kulkas bagian rak Kalau mau ambil kolang kalingnya Gunakan sendok bersih dan kering ya Dibiarkan semalaman di dalam kulkas Ini rasanya makin enak ya Rasa sirup dan gulanya jadi meresap Nah ini dia Manisan kolang kalingnya udah dingin Saya mau cobain Dari tusukannya berasa Kalau kolang kalingnya ini lembut Bismillah Rasanya enak banget Mantep Kolang kalingnya lembut dan manis Manisnya pas Warnanya juga bagus Dari potongannya kelihatan Ini kolang kalingnya lembut banget Rasanya seger di mulut Dimakan dingin makin enak Cocok buat sajian di hari raya nanti Ini enak banget ya Mantep Recommended Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Mimik Selanjutnya inak Mitte